Pemirsa Kepala Cabang PT Sinar Bintang Samudera atau SPS Jambi telah dilaporkan ke Subdit 1 Kamnek Direkturat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrim Polda Jambi atas tugaan pemalsuan surat atau dokumen dan penggelapan dalam jabatan. Kepala Cabang PT Sinar Bintang Samudera atau SPS Jambi telah dilaporkan ke Subdit 1 Kamnek Direkturat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrim Polda Jambi atas tugaan pemalsuan surat atau dokumen dan penggelapan dalam jabatan. Pelaporan terhadap Kepala Cabang tersebut terjadi pada tanggal 17 April 2024 berdasarkan laporan polisi dengan nomor LP-B-95-4R-SPKT-Polda Jambi. Pelapor yang dikenal dengan inisial A atau kuasa pelapor melaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan surat atau dokumen dan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Kepala Cabang tersebut atas tama PT SPS dari Banjarmasin. Pada tahun 2022, terlapor diangkat oleh korban sebagai Kepala Cabang PT SPS di Jambi dan bertanggung jawab atas operasional kapal dan pelayaran di Jambi. Kemudian korban mengirimkan beberapa kapal dan pongkang ke Jambi kepada terlapor. Kepala Cabang PT SPS adalah Saudara AS KSK-4. Prosesnya saat ini sedang berlangsung, minggu ini kita jadwalkan pemeriksaan, proses pendidikan, dan kelepasannya setelah semua kita tidak lengkap, baik perbangan, walaupun dokumen-dokumen, kita akan melatangkan pemandangan terhadapnya. Untuk AS ini, jadinya yang pernah dilaporkan dengan istrinya persis-persis keuntungan itu ya Pak? Iya. Itu, dan berkait masalah laporan yang pernah dilaporkan dari istrinya, ya rekan-rekan pun juga. Monitor semua, kami crosscheck kepada penyidik, bahwa saudari AS ya, AS, sebagai lapor, lagi disuruh sadari, terlapor, sudah mencapai laporannya. Prosesnya saat ini, kita sedang gelarkan, karena gelarkan waktu itu, kita kemudian berkaitan, untuk negara yang diapak-negara lain, jadi dari telaporan negara AS. Terut di Respiru Boda Jambi, Kombes Pol Andri Anantayu Istirah, berdasarkan laporan polisi, dari terlapor ada lima pakbud, dan lima kapal tongkang, yang dipalsukan dokumennya, dan dikelapkan oleh AF. Dan selain itu, ada beberapa pakbud dan kapal tongkang, yang sudah dijual, dan dikirimkan ke daerah lain. Hingga saat ini, sudah melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan lokal, yang mengeluarkan dokumen palsu. Karena ada dokumen baru yang menyatakan, bahwa kapal-kapal tersebut, sudah boleh beraktivitas di wilayah Jambi, terang Kombes Andri saat diwawancara awak media, Senin pagi 29 April 2024. Proses sekarang sudah naik ke tahap penyidikan, dan telah melakukan pemeriksaan, sebanyak enam saksi, dari perusahaan yang mengeluarkan dokumen-dokumen, dan juga pihak syah bandar yang terlibat. Hingga saat ini, Kombes Pol Andri Anantayu Istirah menyampaikan, bahwa total kerugian yang dilaporkan pelapor berinisial A, sejumlah mencapai 31 miliar rupiah, untuk lima tongkang dan takput, dan juga penipuan yang dilakukan Kepala Cabang PTSPS Jambi berinisial AF. Proses ini masih akan terus berlanjut, terutama pihak Polda Jambi melalui di Traskremum, yang masih aktif melakukan penyidikan, untuk mengumpulkan bukti-bukti dokumen dan saksi yang kuat, demi mengungkap kejelasan dalam perkara ini. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!